Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Supaya Tahu. Pesawat, suatu teknologi yang begitu cepat berkembang pesat dari tahun ke tahun. Pesawat merupakan salah satu transportasi teraman di dunia sampai saat ini. Namun, ada puluhan hingga ratusan kecelakaan pesawat di dunia mulai dari kecelakaan kecil hingga besar setiap tahunnya. Banyak penyebab kecelakaan pesawat di dunia, mulai dari faktor kelalaian manusia, kerusakan sistem pada pesawat, hingga faktor cuaca. Membicarakan tentang kecelakaan pesawat, Pernahkah kalian berpikir bagaimana bila sebuah pesawat mengalami mati mesin di saat terbang di atas udara, apakah pesawat akan jatuh? Sebelum kita bahas lebih jauh bagaimana pesawat bertahan terbang saat semua mesin mati di udara, ternyata ada tragedi penerbangan fenomenal yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu tragedi jatuhnya penerbangan Garuda Indonesia GA-421 pada tahun 2002 yang disebabkan matinya mesin pesawat di udara. Penerbangan GA-421, penerbangan menggunakan pesawat jenis Boeing 737-300 yang mempunyai rute terbang dari Mataram Lombok Nusa Tenggara Barat, dan dijadwalkan mendarat di Yogyakarta. Saat itu pesawat berada di ketinggian 31.000 kaki dan diperintahkan untuk turun ke ketinggian 28.000 kaki untuk mendekati Bandara Adi Sucipto Yogyakarta. Saat pesawat mengurangi ketinggian, pesawat GA-421 tersebut mau tidak mau harus melewati awan hujan. Singkat cerita saat GA-421 melewati awan hujan, kedua mesin pesawat tersebut mati dan diikuti matinya semua sistem di pesawat GA-421. Dan setelah beberapa menit pesawat terbang tanpa mesin, akhirnya pesawat berhasil mendarat darurat di atas anak sungai Bengawan Solo. Kembali ke topik utama, bagaimana kondisi pesawat saat mengalami mesin mati di udara. Kita pahami dulu gaya yang bekerja di pesawat saat terbang, ada 4 gaya, yaitu gaya dorong, gaya hambat, gaya angkat dan juga gaya bobot benda atau berat. Kita fokus ke gaya dorong atau tras, gaya ini merupakan gaya yang dihasilkan oleh mesin pesawat, jadi gaya inilah yang hilang saat mesin pesawat mati di udara. Saat gaya dorong hilang, maka untuk mempertahankan agar pesawat tetap melayang di udara, yaitu memanfaatkan gaya lift atau angkat. Ada dua skenario apabila mesin pesawat mati di udara. Skenario satu yaitu terbang melayang dengan jarak maksimum. Skenario ini dilakukan apabila pesawat dirasa mampu untuk menjangkau bandara terdekat. Dan tentu skenario untuk mendaratkan di bandara terdekat ini dilakukan apabila semua sistem pendaratan masih bisa berjalan dengan baik, khususnya roda pendaratan atau landing gear dan juga instrumen-instrumen pendaratan lainnya. Skenario terbang melayang dengan jarak maksimum dapat dilakukan dengan pesawat melayang dengan sudut glade minimum, atau dengan kata lain, posisi pesawat sedatar mungkin dan sudut glade minimum dapat dicapai jika pesawat tersebut terbang dengan kondisi rasio lift to drag maksimum. Selanjutnya skenario kedua, yaitu melayang dengan waktu terbang maksimum. Skenario ini dilakukan apabila dirasa belum menemukan tempat mendarat darurat yang mungkin bisa digunakan. Selain untuk mencari tempat mendarat darurat yang memungkinkan, saat melakukan skenario ini, pilot juga bisa untuk berusaha menghidupkan kembali mesin yang mati dan juga menjalankan instrumen-instrumen dalam keadaan darurat. Skenario ini dilakukan dengan mengkondisikan sing rate minimum pada pesawat, atau dengan kata lain mengatur pesawat dengan kecepatan minimum. Saat pesawat melakukan skenario terbang melayang dengan waktu maksimum, pesawat akan dikendalikan dengan kecepatan seminimum atau serendah mungkin, sehingga pilot mempunyai waktu maksimal atau lebih panjang untuk berusaha mengembalikan pesawat ke dalam kondisi normal. Jadi sebenarnya pesawat telah dirancang untuk mengatasi masalah-masalah yang mungkin terjadi saat pesawat melakukan penerbangan, tak terkecuali saat mesin mati di udara. Itu tadi pembahasan kita tentang bagaimana pesawat mengatasi mati mesin saat terbang di udara. Bila ada kritik dan saran tulis di kolom komentar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!